Hai people, aku tuh lagi nyari yang namanya Ojek Malam, tapi bingung sih kok diajaknya malah ke kafe ya? Nah daripada bingung mending kita langsung cari tau aja ya masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton. Ada Kak, kita ada di ikhlas kopi, Ojek Malam itu perpaduan dari espresso, tea, dan lemon. Oh gitu, jadi ternyata minuman ya Ojek Malam itu. Namanya unik-unik ya di sini ya. Oke udah, saya coba itu deh Ojek Malam satu. Saya tunggu nanti ya. Masnya sibuk nggak nih? Alhamdulillah, bisa nanti saya antar aja Kak. Oke, nanti sekalian saya tanya-tanya ya, ini menu-nya unik-unik soalnya kita bahas bareng nanti. Bener, siap. Saya tunggu. Oke. Lucu-lucu nih menu-nya ada Ojek Malam, Lunggo, Dopio. Mau kapot sih apaan ya? Hmm, sambil nunggu kira-kira nanti mau pesen apa lagi ya? Baru-baru sih Kak. Iya. Wow, udah dateng nih pesenannya. Ojek Malam. Ini Ojek Malam. Hahaha. Wih. Ada lape. Ada tambah yang lain nih. Strawberry heavy. Oke, baik. Makasih, sekalian duduk dong mas. Siap. Kita ngobrolin soal menu-menunya nih. Iya. Saya udah penasaran banget pengen tanya-tanya ya. Ini di Kedai Coger Semarang. Menunya kok lucu-lucu banget sih? Ada Ojek Malam, Lunggo, mau kapot. Ini dapat inspirasi namanya dari mana sih? Ini ya, sebenernya kita di ikhlas kopi. Jadi ceritanya, kita konsepnya nih. Ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Oke. Jadi, yang tambah susu. Contoh nih, Ojek Malam. Ojek Malam itu nggak pakai susu. Iya. Jadi bayar seikhlasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pesen ini, bayarnya nanti seikhlasnya? Seikhlasnya. Menurut seikhlasnya? Iya, Kak. Wah. Menarik ini ya. Apalagi buat yang suka kopi. Kalau lagi tanggal tua, bisa mampir kesini. Benar. Oke. Dan terus, ini ada menunya macam-macam. Ada berapa menu untuk ikhlas kopi itu? Kalau di ikhlas kopi, ini yang americano, brazilian. Itu udah di minuman jadinya. Kalau yang ini, kita pakai alatnya V60. Kalo. Ada kalipta. Ada sifon. Ada turkis. Jadi, mau pesen yang ikhlas kopi, mau pakai alat yang apa, dan pakai kopi yang apa, kita yang seduh, kita yang buatkan. Oh, begitu. Ini ada ketentuan, dan syarat ketentuannya nggak? Misalnya cuma hari apa, atau jam berapa, gitu? Oh. Kalau itu udah sih, Kak. Jadi, ikhlas kopi itu banyak yang bilang, itu sampai kapan. Tahunya dari teman-teman yang lain gitu, ikhlas kopi itu promo kita. Iya, akhirnya promo opening, gitu kan? Jadi, memang kita ada di menu, jadi nggak ada di line-nya. Menu regular begitu ya? Nggak, nggak, nggak. Maksudnya, nggak promo, nggak diskon, nggak apa gitu, Kak. Terus ngomong-ngomong soal ke The Hover, ini sebenernya udah buka dari kapan, Mas? Ini kita buka di pertengahan puasa kemarin, ya. Gitu. Pertengahan puasa, kita itu buka. Sampai sekarang ini, Alhamdulillah, masih jalan, walaupun kemarin ada PPKM, dan lain-lain gitu, kita tetap masih buka. Gitu, Kak. Kalau misalnya kedai Cogger sendiri, baru ada di Semarang, atau ada di tempat lain? Kalau di Semarang, kita baru ini sih, kita kan dari PR owner franchise, Kak. Franchise dari Bandung, Taupe, terus owner kita bikin di sini, Cogger Semarang, dan insya Allah, owner kita ini bangun yang di Boyolali. Oh, begitu. Iya, Cogger Boyolali jadinya, Kak. Kenapa ambilnya franchise kedai Cogger sih? Apa mungkin ada nilai-nilai tertentu yang ada di kedai Cogger ini, yang terakhirnya tertarik untuk menghadirkannya di Semarang juga? Bener. Menurut si owner, itu bahwa Cogger itu bagus, karena kita beramal gitu kan. Iya, yang koncertnya kita kan, memang ikhlas kopi. Itu juga, nanti kayak kemarin kita subang, dengan kebantuan-kebantuan gitu. Jadi, ikhlas kopi itu, sebenarnya, kalau bayar seikhlasnya kan, buat jasa barista kita, Kak. Iya. Gitu. Nah, juga dari barista kita, dari team kita, bayar seikhlasnya itu, kemarin kita subangkan ke Semeru. Wih, kasih donasi begitu ya. Kita main ke konsep amal gitu kan. Ini konsep yang baru ya, saya baru tahu sekarang nih, ada untuk beramalnya, tapi juga ada untuk bisnisnya. Nah, kalau kayak gitu, dari sisi bisnisnya sendiri, tetap jalan? Bisa? Alhamdulillah, bisa jalan lah. Kalau makanan dan minuman di sini, biasanya start from harga berapa sih? Kalau buka ini, rata sih. di harga Rp 18, ada yang Rp 15.000, gitu. Jadi kayak, latte. Latte ini kita cuma jual Rp 18.000, Kak. Wah, nasi kan gantau ya? Mungkin yang di lain kan, lebih banyak gitu. Jadi, gimana ya? Kalau Targetnya sendiri biasanya lebih ke keluarga, atau ke mahasiswa, atau gimana sih? Bisa. Sini juga bisa nongkrong buat keluarga, kita juga bisa. Terus buat mahasiswa, kita juga free WFV. Oh. Gitu. Jadi, garap tugas-garap tugas gitu, bisa. Di sini. Karena kalau kita lihat, emang tempatnya cukup luas ya. Habis itu juga ternyata ada WiFi. Terus ada fasilitas apa lagi, Mas? Di sini ada, ada, dan juga bisa karaokean ya. Wih, ada tetap karaokean juga? Boleh ya? Boleh. Wah, asik nih ya. Kalau misalnya mau nongkrong, bisa, sama teman, sama pacar, atau mau bawa keluarga pun juga bisa ya. Baiklah. Dan terus, kira-kira kalau misalnya dari Kedai Coker sendiri, buka dari jam berapa? Sampai jam berapa? Hari apa? Buat Kedai Coker ini, kita open itu jam 11. 11. Sampai jam 11 malam juga. Oke. Kita di hari Senin, kita plus. Tutup semua, kita libur barun di hari Senin. Oh, liburnya hari Senin ya. Dan alamatnya nih, yang lebih jelasnya itu dimana, Mas? Alamatnya lebih jelasnya di jalan lambar tengah, nomor 670. Di atas apotek amanah, lambai 2, depan Indomaret. Oke. Jadi ini kalau misalnya, dari perempatan, mau masuk lamper, itu setelah pembensinya masih maju lagi, nanti kiri jelas di atas apotek. Gampang kok namunya ya, Mas? Iya. Oke, setelah ini kita masih akan bahas banyak lagi soal Kedai Coker, dan saya akan cobain minumannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ini usah aku. Coba ini ya, Mas ya? Iya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati ini padahal menurut saya cocoknya siang-siang kalau panas-panas minum ini berasa segar banget loh iya nah ini saya jadi makin penasaran ya epeople karena kita masih di ini usaha aku episode kedai choker kita akan lanjut ngebahas soal menu nya yang unik-unik tadi ada salah satunya itu ada copy ikhlas ya yang tadi disebutin ngomong-ngomong soal ikhlasnya ini bener-bener seikhlasnya itu gak apa-apa bener gak? seikhlasnya kita bayar berapa berarti mas? rata-rata itu ada yang lima ribu ada yang lebih dari itu kadang kemarin ada yang sampai lima puluh ribu satu bentuk itu namanya juga ikhlas ya kalau ikhlasnya iya seikhlasnya paling sedikit mas berapa bayar ini? sedikit itu kita terima itu di dua ribu rupiah dua ribu rupiah kalau kita bayarnya dengan doa bagaimana? alhamdulillah kalau bayarnya dengan doa kita juga terima gitu udah diterima boleh? tapi kalau misalnya kayak gitu keuntungannya sendiri tetap ada tetap ada masuk yang paling best seller berarti tetap di copy ikhlasnya atau menu-menu lainnya juga oke nih gitu? di menu ikhlasnya kita kan seikhlasnya kak jadi kalau yang di menu yang lain kita gak apa-apa berarti dengan harga juga lebih murah dibanding yang lain dan kita disini jualan itu harga kaki lima rasa bintang lima rasa bintang lima harganya cuma kaki lima ya? jadi kalau misalnya awalnya cuma beli kopi kopinya boleh sih seikhlasnya tapi maksudnya cuma kopi doang sih biasanya kan ada temennya gitu ya ditemenin sama makan apa nah dari bisnisnya dari situ ya oke dan kalau ngomong soal makanan di kedai coger ini ada menu apa aja mas? kita ada western ada dunia yang food yang lebih kita tanjolkan itu kita di telmi kak telmi itu telmi itu produk dari kita juga jadi harusnya kita jelaskan di telmi kita itu ada milih kamu manis ini milih dia gurih ada milih mantan lada hitam itu juga di level level kita ada di lima sampai delapan oke itu berarti tiap levelnya naik ada nambah harganya berarti nambah seribu kak itu kenapa sih mas namanya jadi kita buat yang unik supaya buat customer-customer penasaran apa sih di coger itu ada apa aja sih dan itu nantinya jadi terekam jelas begitu ya telmi mantan loh ya gimana gak keinget jelas nanti ini kira-kira salah satu menu yang best seller apa disini? kita ada di steak kita ada di steak ada di ayam juga juga ada kue tiu goreng kita yang baru itu kue tiu nyemak kue nyemak kita ada burger juga ada banyak lah pilihannya kak mau Indonesia food best seller snack mie kita boleh cobain dong makanannya salah satunya apa nih mas? kita ada tadi chicken steak nah ini dia nih kita udah siapkan kak jadi chicken steaknya ini langsung daging ya kita tidak bisa menebak sih rame nya di hari apa siang atau malam kita gak bisa jadi kita tetap berusaha gimana caranya kita bisa bikin rame kita masih berusaha kalau rame sepinya kita kan tidak tau kak kadang siang gitu mungkin sales sales terus temen-temen anak kampus buat tugas malam juga kadang dari anak-anak nongrong dari anak-anak hijrah juga ada nongrongnya disini jajan disini kalau misalnya mau bikin pengajian kita bisa mas? bisa kak kemarin kita juga ada pengajian juga dari pihak temen owner juga disini dan kemarin-kemarin kita buka juga setiap minggu pagi itu kita ada pengajian juga disini buat all siapa yang mau ikut ngaji bersama kita disini ada jadi gak cuma jadi lahan untuk mencari rezeki mencari bisnis tapi juga mencari amal ibadah gitu ya terus kalau Jumat biasanya kan ada Jumat Berkah kalau Jumat Berkah kita kemarin gitu kita kirim ke rumah sakit gitu rumah sakit yang menangani covid-19 gitu kita ada nasi box kita kirim pihak hari Jumat gitu terus kita bagi-bagi di depan juga terus yang di jalan-jalan gitu kita kasih nasi kita box sama minuman kita cup gitu kita bagi-bagi di Jumat Berkah wah ini luar biasa ya jadi walaupun berbisnis tapi juga gak lupa bahwa sebagiannya itu tuh untuk sesama begitu ya dan terus kalau misalnya kita lihat nih udah ada chicken sticknya yang siap saya boleh coba ini mas siap di coba dulu mas kalau misalnya disini mau bikin acara booking gitu ada ketentuannya gak mas? misalnya harus minimal payment berapa atau jadi kalau mau buat acara kita langsung datang aja untuk mau reservasi di hari apa kita bisa tanpa biaya yang lain gitu ya jadi gak ada tambahan biaya ya? iya nah ini saya cobain ya chicken steaknya dari Kedai Coger hmmmm ini enak loh e-people dagingnya lembut terus ada sayurnya ada karbohidratnya masnya mantap ya dan Kedai Coger sendiri berarti ini kira-kira kedepannya ada rencana apa? barangkali di Semarang mau buka cabang lagi atau gimana? kalau di Semarang mungkin belum tambah lagi ya kalau ini si owner sama pihak yang dari Coger Pusat kita udah buat ini baru renov pembangunan di Boyolali kak Boyolali jadi itu nanti juga ada Coger Boyolali disana juga dibuat kayak wisata wisata domba wisata domba? iya jadi ada domba nya juga itu nanti maksudnya gimana nih? kita bisa main sama domba nya langsung ngasih makan kayak gitu? iya seru ya bisa liat domba ngasih makan wah itu berarti bisa jadi wisata keluarga juga ya? iya tapi emang tempat ini cocok sih kalau misalnya mau bawa keluarga itu ada pola mau main ikan bisa ya tempatnya juga homey banget atmosfernya ya jadi jangan lupa kalau misalnya nanti barangkali pengen nongkrong pengen ngajak keluarga makan bisa mampir ke kedai Coger apalagi daerahnya di Lampar ini cukup strategis lah ya tidak jauh dari tengah kota ataupun dari pinggir kota lainnya jadi di malam minggu kita juga ada live musik setiap malam minggu kita ada live musik oh 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 ada live musiknya ya selain tiap harinya bisa karaoke tapi juga ada live musiknya setiap malam minggu nah terakhir nih mas Coger kalau misalnya kita pengen tahu informasinya bisa lihat di mana ada instagramnya ada instagramnya kita di Coger Semarang oke langsung cek aja ya di instagram Coger Semarang nanti kita juga kepoin jangan lupa di follow dan jangan lupa kalau pengen cobain makanan dan minuman ini apalagi kopi ikhlasnya yang ternyata walaupun bahas ikhlasnya minumannya rasanya tetep joss gitu ya langsung aja datang ke sini terimakasih mas adik kita sudah dibeli main disini nanti saya akan lanjut makan dulu dan if people kalau kepingin langsung aja datang kalau punya usaha yang sama ataupun usaha yang punya inspirasi lainnya bisa langsung DM aja ke Semarang Pempat biar nanti kita lipo jangan lupa tonton terus ini usaha aku setiap hari kamis hanya di youtube channel Semarang Pempat sampai jumpa